Sarwenda tertarik operasi plastik gara-gara liat hasil wajah teman kuliahnya. Sarwenda ternyata tertarik melakukan operasi plastik karena melihat hasil wajah teman kuliahnya. Dan lantaran hal tersebut, Sarwenda langsung menanyakan tempat operasi yang dilakukan temannya. Jadi tiap semester balik, teman gue pada berubah mukanya. Padahal zaman aku kuliah dulu, jadi ketika aku ingin melakukan operasi plastik di Korea, otomatis aku tuh kontak teman Korea. Apa rumah sakit yang bagus menurut orang Korea? Ia membantah jika tindakan oplasnya ini karena endorse. Sarwenda melakukan tindakan operasi plastik di tengah proses perceraiannya dari Ruben Onsu. Banyak isu miring tentang keputusan Sarwenda melakukan operasi plastik. Namun, ibu tiga anak ini menegaskan jika dirinya sudah lama memiliki niat untuk melakukan operasi plastik pada bagian wajahnya. Sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, Sarwenda baru melakukan operasi plastik atau oplas di Korea Selatan. Ya, maksudnya gini aja kan, kalau misalnya orang tanya kenapa sih harus operasi, kadang tuh ada perawatan yang emang gak bisa dilakukan. Karena kan kalian bingung juga, dengerin komen netizen, salah. Dengerin komennya apa? Dibilang matanya kayak pandal, terus kalau tiap kali lihat, ini apa, kayak sayu, mantuk terus. Padahal kan itu karena mata aku udah turun di sini, terus di sini celok banget. Ini kan ditambahin lemak dari badan sendiri, pindahin ke muka, otomatisnya pasti ada proses bengkaknya. Ini aja tuh sebenarnya masih bengkak. Nah, terus kalau kata orang kaku, ini sebenarnya salah, bukan karena operasinya. Jadi kalau orang persepsi karena operasinya salah. Jadi kalau di Korea itu, lagi klipik ke, mereka tuh suntik botok di mulut, supaya mulutnya tuh kalau diem aja gini, senyum kelihatannya. Nah, itu aku dibotok pada hari terakhir sebelum aku pulang. Jadi kalau kayak gini, ini aku diem ya. Tapi terlihatnya nggak cocok kalau buat orang yang suka makan kayak aku ya. Terhitung hampir dua bulan, Starwenda menjalani operasi plastik dan kini perlahan terlihat hasilnya. Starwenda mengaku sangat puas dengan hasil oplas yang dijalaninya. Meski lanjutnya, perlu waktu untuk menunggu hasil yang maksimal. Wanita yang tengah menjalani proses cerai dengan Ruben Onusu ini mengaku banyak mengeluarkan dana untuk operasi plastik. Namun, ibu tiga anak ini tak ingin membeberkan nominalnya. Sarwenda memang secara terbuka membagikan video saat ingin dan setelah operasi plastik ke media sosial. Keputusannya untuk operasi plastik ini pun mendapatkan berbagai tanggapan dari netizen. Ia pun ramai mendapatkan cibiran, usai mengunggah hasil operasi plastiknya dan netizen menilai operasi yang dijalaninya gagal. Namun, Sarwenda tak ingin ambil pusing dengan cibiran tersebut. Istri Ruben Onusu ini bahkan merasa beramal karena membuat netizen tertawa. Ibu tiga anak ini memang tak ambil pusing dengan cibiran dari netizen terhadapnya. Terima kasih telah menonton!